Ulangi, jadi Alhamdulillah bahwa baru saja kami dengan tim mendarat di Halim untuk melakukan penangkapan terhadap narapidana atau huron saudara Joko Chandra. Sebagai mana rekan-rekan ketahui bahwa beberapa minggu ini situasi di Indonesia, khususnya terkait dengan masalah penegahan hukum, dihebohkan dengan peristiwa Joko Chandra ini. Sehingga Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Atas perintah tersebut, Bapak Kapolri kemudian membentuk tim dipimpin oleh saya selaku Kabar Eskrim, Radipopam, rekan-rekan dari Bareskrim, untuk kemudian menindaklanjuti perintah tersebut. Maka kemudian kami mencari informasi tentang keberadaan Joko Chandra. Dan kita dapat info bahwa yang bersangkutan berada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Oleh karena itu, kemudian Bapak Kapolri menindaklanjuti dengan melaksanakan proses polis-to-polis. Dan hal ini memang sudah biasa kita lakukan, khususnya dengan rekan-rekan kepolisian BDRM. Komunikasi intens terus kita lakukan untuk mendeteksi. Dan Alhamdulillah hari ini kami mendapatkan kepastian bahwa yang bersangkutan berada di Kuala Lumpur, di suatu tempat. Dan kemudian kami bersama tim segera berangkat ke Kuala Lumpur. Dan Alhamdulillah seluruh proses kegiatan penangkapan berjalan dengan lancar, proses P2P berjalan dengan lancar. Dan Alhamdulillah saat ini Saudara Joko Chandra bisa kita bawa kembali melalui jalur penerbangan via Halim. Tentunya ini juga untuk menjawab pertanyaan publik tentang apa yang terjadi selama ini. Dan ini adalah komitmen dari kami kepolisian untuk terus kemudian melanjutkan proses penyelidikan dan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi. Tentunya kami tetap akan transparan, objektif untuk menjaga marwah dan institusi Polri. Sedangkan proses untuk Saudara Joko Chandra sendiri tentunya ada proses di Kejaksaan yang tentunya akan ditindaklanjuti. Kemudian bagian di kepolisian tentunya juga ada proses hukum tersendiri. Sekali lagi tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan kepolisian di Raja Malaysia, Datuk Hing, Datuk Hamid yang telah membantu seluruh proses kegiatan penangkapan Saudara Joko Chandra sehingga bisa kita bawa kembali ke tanah air. Selanjutnya kita akan terus melaksanakan proses penyelidikan dan penyelidikan secara tuntas untuk bisa kita pertanggungjawabkan kepada publik, kepada masyarakat. Bukan itu yang bisa saya sampaikan.